Intro Puluhan tim sepak bola yang terdiri dari perangkat daerah dan desa sekabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Mengikuti Turnamen Mini Soccer bertajuk Merdeka Cup yang dilaksanakan pada Kamis 31 Agustus 2023 Turnamen Mini Soccer yang dipusatkan di Arena HB 88 Mini Soccer Kuala Kapuas ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kapuas, Sep Dendi Ditandai dengan pembumbuhan, tanda tangan pada bola dan dilanjutkan tendangan bola pertama ke gawang Pembukaan pertandingan sepak bola mini ini juga dihadiri Kepala Badan Kes Bangpol Kapuas, Marlina selaku Ketua Panitia Kegiatan Perwakilan Unsur Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangka Daerah Kapuas Sekde Kapuas, Sep Dendi mengatakan Turnamen Mini Soccer yang digelar ini masih dalam rangka memeriakan hari ulang tahun ke 78 Republik Indonesia Juga dalam rangka kembali membangun silaturami antar dinas dan instansi serta juga antar desa Kegiatan hari ini adalah Turnamen Mini Soccer Merdeka Cup dalam rangka rangkaian memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke 78 Nah kegiatan ini di samping memperingati itu juga dalam rangka kita kembali membangun silaturami antar dinas instansi dan juga antar desa Karena kegiatannya diikuti oleh dinas instansi juga diikuti oleh desa-desa Di samping itu juga tentu tujuannya adalah dalam rangka mengolah tubuh supaya tetap sehat para ASN tetap sehat juga para perangkat desanya Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Marlina mengatakan Turnamen Mini Soccer ini diikuti 21 tim dari perangka daerah dan 15 desa sekebupaten Kapuas Dengan tujuan menjalin silaturami dan menggelorakan semangat olahraga Sementara total hadiah yang disiapkan senilai 30 juta rupiah Diikuti oleh 21 perangkat daerah dan 15 desa sekebupaten Kapuas Tujuan untuk membangun silaturahmi, menjalin silaturahmi dan meningkatkan semangat olahraga ASN di kabupaten Kapuas Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tegah Irvansyah melaporkan